Bagaimana hukum merayakannya? Orang yang ikut merayakan hari ibu, siapa yang ikut tradisi orang kafir, maka kafirlah dia. Hari ini dibawakannya bunga, dibelikannya makanan, dibelikannya baju untuk emaknya. Habis itu baru ditengoknya lagi tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, seorang ibu memiliki kedudukan istimewa dalam ajaran Islam. Sebagai seorang anak, sudah seharusnya kita berkewajiban untuk berbakti kepada ibu setiap saat. Bukan hanya terbatas pada satu waktu tertentu saja, seperti peringatan hari ibu. Di Indonesia sendiri, momentum hari ibu selalu dirayakan setiap tanggal 22 Desember. Tanggal ini dipilih dengan merujuk pada hari pembukaan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, yang diselenggarakan pada tanggal 22 sampai tanggal 25 Desember tahun 1928. Pagelaran Kongres diselenggarakan di Yogyakarta, dengan tujuan untuk meningkatkan hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pernikahan. Peringatan hari ibu atau dalam bahasa latin disebut dengan Mother's Day, adalah hari peringatan terhadap peran dan jasa seorang ibu dalam keluarganya, baik untuk suami, anak, maupun lingkungan sosialnya. Pada tanggal ini, seorang ibu akan diperlakukan layaknya ratu, karena anak-anak akan membantu pekerjaan rumah tangga yang biasa dikerjakan seorang ibu. Pada hari ibu juga, biasanya menjadi ajang mengucapkan terima kasih dan mengungkapkan rasa kasih sayang anak terhadap ibunya. Bahkan tak jarang, seorang ibu akan mendapatkan hadiah istimewa di hari tersebut. Lantas, bagaimanakah hukum peringatan hari ibu dalam ajaran Islam? Mengutip buku suami istri berkarakter surgawi, yang ditulis oleh Syaih Muhammad Mutawali Asis Syarowi, umat muslim sebenarnya tidak mempunyai hari raya yang disebut hari ibu. Karena sejatinya setiap saat sebaiknya dianggap sebagai hari ibu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW tentang mulianya seorang ibu. Simak penjelasan tentang hari ibu yang disampaikan oleh para ulama dalam tausiyahnya berikut ini. Bagaimana hukum merayakannya? Orang yang ikut merayakan hari ibu, mantas, siapa yang ikut tradisi orang kafir, maka kafir saja. Hari ini dibawakannya bunga, dibelikannya makanan, dibelikannya baju untuk emaknya. Habis itu baru ditengoknya lagi tahun depan. Setahun sekali. Kalau sayang sama ibu, bukan begitu. Caranya. Jaga dia, rawat dia. Umbuka, umbuka, umbuka. Orang barat tak perlu mengajari kita bagaimana berbakti kepada ibu. Orang barat berbakti kepada emaknya, begitulah caranya. Setahun sekali. Saya bangga dengan pereman, bertatu, bogap, tulis tatu. Apa tulisnya? I love Ahmadin. Apa orang barat ini? Kasihnya bunga, nangis-nangis. Habis itu dia lupa. Orang barat lebih sayang pacarnya daripada emaknya. Orang muslim, tidak? Apa antara berbuat dengan berikan hadiah pada hari ibu dibolehkan? Kasih hadiah dengan hari ini. Setiap hari kasih hadiah semua mak. Pulang dari mana-mana, belikan pakaian. Luang dari luar kota, belikan makanan. Ustaz ada kasih hadiah hari ini? Tidak ada. Ada saya kasih hadiah sama saya hari ini? Setiap hari saya kasih. Sebelum bicara hari ibu. Emansipasi itu ada aja di negeri kafir sana. Yang martabat wanita begitu rendahnya. Sehingga karena rendah perlu diangkat. Namanya perlu emansipasi. Makanya orang Islam jangan latah dengan istilah. Tidak ada dalam Islam emansipasi. Wanita sudah dimuliakan kok. Mulai menikah pun tidak usah ribet-ribet. Tinggal menerima nafakah. Kemudian dimuliakan. Jadi ibu pun kata Rasulullah. Siapakah orang yang perlu aku perlakukan baik, Ya Rasulullah? Siapa yang paling berhak untuk aku perlakukan baik, Ya Rasulullah? Siapa Rasulullah ibumu? Siapa lagi, Ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi, Ibumu? Semuanya. Islam sudah mahal wanita tinggi. Maka tidak perlu istilah emansipasi. Jangan latah. Makanya bagaimana emansipasi dalam Islam? Tidak perlu emansipasi dalam Islam. Wanita tidak pernah direndahkan kok dalam Islam. Kenapa harus di emansipasi lagi? Termasuk istilah hari ibu. Ibu sudah luar biasa. Dimuliakan dalam istilah. Tidak perlu hari ibu setahun. Itu juga ada ceritanya. Hari ibu itu dulu ada di sebagian negara. Itu tuntutan atau himboan. Karena banyak orang-orang yang sudah lalai dengan urusan ibu undanya. Ibu undanya. Jadi ibu itu tidak begitu banyak artinya. Masukkan panti cumpu dan sebagainya. Bertemu di hari rayanya saja. Itu pun kadang hanya bunganya saja yang datang sambil minta maaf maaf. Tahun ini saya tidak bisa datang karena saya sibuk. Padahal setahun sekali. Mau ketemu cucunya juga susah. Maka perlu diadikan hari memperhatikan ibu. Hari itu harus berkasih sain dengan ibu. Masa ngasih sain ibu hanya setahun sekali? Bagaimana hukumnya jika saya mengucapkan selamat hari ibu ke ibu saya? Sedangkan ibu saya ingin diberi kado dan spesial pada hari tersebut. Bisa jelaskan tentang faham salafi dan wahabi itu apa Ustaz? Hari ibu. Setahun sekali ya. Saya tanya akhwat kita di belakang. Mana Anda pilih? Setiap detik dihormatin oleh anak atau setahun sekali? Hari ibu itu ada kisahnya sendiri. Itu hari Nasrani. Banyak. Referensinya malah kalau kita buka internet itu terlalu banyak. Apa sebabnya? Apa kisahnya? Di antara sudah sering saya sampaikan. Jadi ada banyak ibu-ibu juga yang sempat ribut di Amerika itu karena tidak pernah dikunjungi oleh anak-anaknya. Sehingga mereka minta minimal setahun sekali. Pada saat sudah masih pantu jompo, itu enggak ada lagi anaknya yang datangin. Maka mereka sampaikan ke beberapa pemerintah mereka untuk diadakan khusus tanggal. Biar hari ibu, biar mereka bisa datang. Melihat kami. Karena kalau sudah kerja, kalau sudah balik sudah disuruh kerja keluar rumah. Lalu kemudian mereka mandiri. Orang tuanya tinggal dimasukin pantai jompo. Sampai ada yang meninggal pun orang tua tidak diurus lagi. Ditelepon oleh pantai jompo ini. Orang tua kamu sudah meninggal. Udah, urus saja jenazahnya berapa biaya yang saya transfer. Selesai. Nah, maka karena itu mereka harusnya merayakan itu. Mengadakan hari itu. Dan Islam ingat, Islam tidak kenal sama hari ibu. Ya maaf, Ustaz. Kita baru merayakan hari ibu, Ustaz. Enggak ada hari ibu, Ustaz. Ingat hari ibu itu datang dari orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tua. Di barat, kita ini harus melihat. Jangan semua yang datang dari barat yang ngebaik. Semua yang dari timur, wah ini keterbelakangan. Tapi semua yang dari barat yang ngebaik. Oke, dari barat bikin HP umamanya. Bikin Android, apa. Ya itu kemajuan. Kau mau niru, enggak apa-apa. Tapi kalau dalam urusan muamalah, dalam urusan ibadah, apalagi. Tiru orang-orang barat? Di barat itu, anak umur 18 tahun, itu sudah lepas dari orang tuanya. Orang tua tidak punya kontrol kepada anaknya. Anaknya mau jadi pelacur, anaknya mau keluar sama siapa, itu orang tua tidak bisa. Kalau orang tuanya menghalangi anaknya, bisa dipenjara, bapak. Itu orang barat, Islam lah. Dalam Islam, anak umur 50 tahun, bapaknya masih hidup. Apa pangkatnya? Anak sama bapak. Bapaknya ngomong, nak kau jangan kerja di tempat itu. Harus nurut dia sama bapak. Ibunya ngomong, nak kau keluar dari pekerjaan itu. Nurut. Walaupun anaknya umurnya 50 tahun, ibunya umur 70 tahun. Karena hubungan itu tidak pernah putus dalam Islam. Jadi kalau kita bicara hari ibu, dalam Islam setiap hari itu hari ibu. Tiap hari. Jangan nunggu setahun sekali kau berbakti sama ibumu. Setahun sekali telpon ibunya. Memuliakan seorang ibu bisa dilakukan dengan cara sederhana. Bukan hanya dengan memberikan bunga ataupun hadiah spesial. Seorang ibu tentu merasa sangat senang dan bahagia. Tatkala anak-anaknya selalu mencium tangannya. Seraya meminta doa serta restunya. Ibu itu dalam konteks kehidupan kita berada di atas segalanya. Berada di atas segalanya. Karena tidak ada satupun perbuatan anak yang bisa membalas perjuangan ibu. Mewujudkan anak itu terlahir, tumbuh, berkembang dan dewasa. Tidak ada apapun yang bisa dinilai. Jangan bandingkan pembelian anda yang mewah. Bisa membalas baktinya ibu. Tidak bisa. Tidak bisa. Ada seorang berkonsultasi pada sahabat Ibn Abbas. Dia datang membawa satu kebanggaan. Saya telah merawat ibu saya. Sampai beliau meninggal. Seperti beliau merawat saya sejak kecil. Saya sempurna makan perawatannya persis seperti beliau merawat saya sejak kecil. Alhamdulillah. Saya telah membalas jasa ibu saya yang merawat saya dari kecil. Kata Ibn Abbas jawabannya apa? Sampai kapanpun engkau tidak akan mampu membalasnya. Karena ibumu merawat engkau supaya engkau hidup. Sedangkan engkau merawatnya mengantarkan ia wafat. Ibumu merawatmu supaya engkau hidup. Sedangkan engkau merawatnya hanya untuk mengantarkannya pada kematian. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.